Intro Guna mematuhi anjuran pemerintah untuk menghentikan sementara kegiatan yang melibatkan banyak orang untuk pertama kalinya Majelis Tafsir Al-Quran mengadakan pertemuan pengurus secara telekonferens Gedung MTA Pusat Surakarta yang setiap hari Ahad dipadati ribuan peserta pengajian sudah dua pekan ini terlihat lengang sebab pengajian MTA ditunda pelaksanaannya sejak 15 Maret lalu menyusul penetapan kota Surakarta berstatus kejadian luar biasa atau KLB Corona pada tanggal 13 Maret 2020 tidak hanya menunda jadwal pengajian pertemuan pengurus MTA di berbagai wilayah di Indonesia pun juga ditunda hal ini guna mematuhi anjuran pemerintah untuk menghentikan sementara kegiatan yang melibatkan banyak orang menyikapi hal tersebut untuk pertama kalinya Majelis Tafsir Al-Quran mengadakan pertemuan pengurus secara telekonferens memanfaatkan aplikasi Zoom Cloud Meetings pertemuan digelar pada Ahad siang lalu dipimpin Ketua MTA Pusat Prof. Dr. Andes Mugiatna MSI PHD yang berada di lantai 1 Gedung MTA Pusat Surakarta sementara di layar monitor terdapat 93 ketua maupun pengurus perwakilan MTA di berbagai wilayah di Indonesia yang menyimak pengarahan dari pengurus MTA Pusat selanjutnya pengurus pusat memberikan kesempatan kepada masing-masing ketua perwakilan untuk menyampaikan perkembangan terkini warga MTA di daerah Ini kita adakan dalam rangka meskipun kita dalam keadaan KLB COVID-19 dan dianjurkan agar kita tidak banyak berkumpul kita bisa mengadakan pertemuan dengan pilihan perwakilan melalui telekonferens ini ini sangat bagus mudah-mudahan ke depan nanti bisa kita tingkat lebih banyak lagi dan meskipun kita tidak bisa ketemu secara fisik kita bisa ketemu secara online dan kita bisa berbagi informasi bisa saling memberikan laporan dan kita juga bisa memberikan berbagai masalah-masalah yang terdiri oleh berbagai dan jabang-jabang Dalam pertemuan ini pimpinan MTA menyuruhkan kepada semua warga supaya mematuhi anjuran pemerintah untuk berpola hidup bersih dan sehat selalu mencuci tangan dengan sabun pada saat keluar masuk rumah membatasi persinggungan kontak fisik di tempat-tempat umum serta mengikuti protokol pencegahan penyebaran virus corona dari pemerintah Dari Surakarta, Jawa Tengah Rahmat Trianto melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!